Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Mades Kedanekarang. Pemirsa Pemkap Buleleng telah merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru. Setelah menetapkan pelamar yang dinyatakan lolos seleksi, sebanyak 945 orang calon P3K Guru menandatangani surat perjanjian kerja atau SPK. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Buleleng, Gede Wisnawa mengatakan, pelamar yang telah dinyatakan lolos sebanyak 945 orang. Mereka kemudian menandatangani SPK. SPK ini dapat diperpanjang setiap 5 tahun sekali sesuai dengan hasil evaluasi kinerja. Dikatakan pertimbangan teknis sudah turun, tinggal menunggu proses pencetakan dan penandatanganan SKI yang akan direncanakan rampung akhir bulan ini dan dibagikan pada awal Mei 2022. Pihaknya telah mengikuti pertemuan secara virtual dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Buleleng yang memberikan pemahaman dan sosialisasi terhadap peserta tahap pertama, calon P3K Guru yang menandatangani SPK sebagai dasar pembuatan SK. Dikatakan perbedaan aparatur sipil negara SN dengan P3K Guru hanya dari segi tunjangan pensiun. P3K Guru tidak mendapat tunjangan pensiun seperti yang diterima ASN, namun hak-hak yang diterima oleh ASN sama dengan P3K Guru. Salah seorang P3K Guru Komang Sri Yuli Windarinati mengaku bersyukur dan senang bisa lulus leksi sebagai P3K Guru. Mudi Arte, Bali POS Salam Indonesia